Untuk memenuhi kebutuhan, salah satu warga ngelambangan Jatimulyo memilih berbisnis sirih kering. Bisnis yang unik ini ternyata menarik Satgas TMMD dan sengaja menyambanginya. Bermacam cara dan upaya dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti yang dilakukan salah satu warga ngelambangan Jatimulyo bernama Ngelamat, yang lebih memilih bisnis jual-beli sirih kering untuk dikirim ke Surabaya. Ia membeli sirih dalam keadaan basah, kemudian menjual dalam keadaan kering. Satgas yang penasaran dengan bisnis yang dilakoni Pak Ngelamat, sengaja menyambangi lokasi untuk sharing. Dalam perbincangannya, ia mengaku baru dua minggu menggeluti bisnis penjualan daun sirih kering, namun prospeknya dinilai cukup menguntungkan. Selain itu, bisnis miliknya dapat membantu warga lainnya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Memulai usaha seperti ini sejak kapan Pak? Berdua minggu, Pak. Hampir dua minggu? Ini khusus untuk Suruh atau yang lainnya? Ya, yang lain. Juga berdua minggu ini? Ya. Bagaimana prospeknya, Pak? Ya, seti daun sirih, ilas-ilas. Ya, lumayan menguntungkan berarti ya? Ya, lumayan. Seperti ilas-ilas dan Suruh itu cari sendiri atau beli dari masyarakat? Beli dari masyarakat. Masyarakat mana saja yang dibeli? Ya, masyarakat sini. Mereka mencari kemana saja, Pak? Ke hutan. Kemudian ini dijual di mana? Di sini. Nanti bapaknya mau jualnya kemana, Pak? Jualnya ini ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Ini dengan bapak siapa? Bang Alamat. Bang Alamat juga membeli jenis umbi walur, daun jeruk, dan sayur kunci untuk kemudian dijual lagi ke pabrik Surabaya untuk kemudian dikirim ke Bandung. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan. Satu, empat.